Al-Fatihah 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 Pasti aku mengampuni kalinya Hadis riwayat Muslim Kelima, istighfar dapat melindungi dari azab Allah SWT Sesuai dengan iman Allah SWT Yang artinya Tidaklah Allah mengazab mereka Sementara mereka senantiasa beristighfar Quran Soha'al-Anfa ayat 33 Yang keenam Istighfar merupakan amalan para nanti alimus salah Istighfar bukan hanya Amalan yang dimiliki para pendosa Tetapi istighfar merupakan amalan para nanti alimus salah Dan juga orang-orang saling Rasulullah SAW bersabda Wahai sekalian manusia Bertaubatlah kepada Allah Karena art musul bertaubat kepadanya Dalam sehari sebanding seratus kali Hadis riwayat Muslim Sahabat pembelajar dan pembelajar TV edukasi Yang dimulai kembali Subhanahu wa ta'ala Demikianlah enam alasan Kenapa kita harus rajin beristighfar Semoga Allah selalu mudahkan kita Untuk mengamalkannya Apalagi di pulang Ramadan Yang mulia ini Untuk senantiasa selalu bersikir beristighfar Dengan senantiasa mengucapkan Astagfirullah Yang artinya Aku mohon ampun kepada Allah Yang maha aku Yang tidak ada telah kecuali Allah Dia yang menghidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya Dan aku bertawad kepada dia Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat buat sahabat pembelajar Dan mempunyai sepedukasi sekalian Sebagai bahan-bahan Dalam menjalani kehidupan ini Untuk selalu menyediakan diri kita kepada Allah Dengan mengharapkan Amin Amin Ya Rabbatualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh